Hai hai hai, gimana kabar kalian semua guys? Admin harap tetap dalam kondisi kesehatan yang baik. Dan jangan lupa beristirahat sejenak sambil menikmati video menarik dari kami. Menjadi anak seorang publik figur memang bukanlah suatu hal yang mudah. Terlepas dari ketenaran orang tua mereka, kadangkala perilaku atau tingkah laku anak artis juga sering menjadi sorotan. Apalagi ketika anak artis tersebut berani melakukan hal-hal yang dinilai kurang pantas dan dianggap melewati batas kewajaran seperti mabuk-mabukan, pacaran, hingga hamil di luar nikah. Tentu saja, hal tersebut secara tidak langsung bisa mencoreng nama baik orang tua mereka. Seperti yang dilakukan tujuh anak artis berikut ini, yang hobi pamer kemesraan di depan kamera. Siapa saja mereka? Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Abizar Al-Ghifari Faktor pergaulan memang kadangkala yang membentuk kepribadian seseorang. Seperti yang terjadi dengan Abizar Al-Ghifari, anak dari pipik Dian Irawati dan mendiang Ustadz Jefri Al-Bukhori atau UJ. Siapa sangka? Dirinya kini berani mengumbar kemesraan dengan sang pacar ke publik. Padahal, sebagaimana yang kita ketahui, dia merupakan anak dari mendiang UJ. Dalam sebuah foto terlihat Abizar yang tengah duduk santai dengan sang pacar sambil menenteng sebatang rokok. Tentu saja, foto tersebut mengundang banyak komentar netizen yang kebanyakan tidak suka dengan gaya berpacaran adik dari Adiba Kansa tersebut. Tidak disangka ya, seorang anak mendiang Ustadz yang seharusnya menjadi contoh yang baik untuk anak seusianya, justru malah mencontohkan hal sebaliknya. 2. Kesha Ratuliu Keporakan dari artis cantik Mona Ratuliu, yakni Kesha Ratuliu, pernah menjadi perbincangan netizen karena gaya pacarannya dengan kekasihnya saat itu yang dinilai terlalu dewasa. Keduanya kerap memamerkan kemesraan mereka di media sosial dengan berbagai macam pose yang bikin geleng-geleng kepala. Salah satunya adalah video yang memperlihatkan saat bibir Kesha dilumat oleh sang kekasih. Dari video tersebut, nampaknya aksi ciuman dilakukan di dalam mobil. Sontak saja, video tersebut banjir komentar pedas dari netizen. Ada yang menyebut, kalau Kesha terlalu cepat dewasa, bahkan ada juga yang sudah tidak heran dengan kelakuan Kesha tersebut. Ada-ada aja ya, gaya pacaran anak zaman sekarang. 3. Kassandra Lee Artis muda, Kassandra Lee dan Randy Martin, diketahui pernah menjalin hubungan spesial pada tahun 2015 lalu. Pasangan ini sering membagikan dan mengumbar kemesraan mereka di medsos. Dari segian banyak foto kemesraan yang mereka unggah di medsos, ada satu foto yang sempat membuat mereka jadi sorotan publik dan sempat membuat mereka panen hujatan dari warga net. Dalam foto tersebut, terlihat keduanya tengah bersama di satu kolam renang. Kassandra sendiri sempat menampik isu tersebut dan beralasan itu hanya sekedar untuk foto-foto. Namun tetap saja, foto tersebut sudah terlanjur membuat banyak orang menganggap mereka terlalu berlebihan dalam berpacaran. 4. Alia Mas Said Alia Mas Said merupakan putri dari penyanyi Reza Artamevia dan almarhum Aji Mas Said. Di usia yang masih muda, Alia Mas Said ternyata sudah berani memamerkan kemesraan dengan pacarnya, seperti sebuah foto di mana dirinya dan pacarnya tengah berada di sebuah klub yang sempat viral beberapa tahun yang lalu. Di foto tersebut, artis kelahiran Jakarta ini tengah bersama pacarnya. Namun ada yang aneh dari foto tersebut, tampak tangan kiri sang kekasih berada di depan dada Alia. Alhasil, foto tersebut memancing banyak komentar dari warga net. Banyak di antara mereka yang menyoroti dan merasa risih dengan tangan pacar Alia Mas Said yang dianggap terlalu nakal. 5. Valeri Thomas Putri dari artis ternama Jeremy Thomas ini juga mempunyai gaya berpacaran yang cukup vulgar untuk ukuran orang Indonesia. Dirinya dan pacarnya yang diketahui bernama Mette Cerny kerap membagikan foto-foto mesra mereka di akun sosial media. Bahkan, kadang foto yang dibagikan pun cukup intim. Seperti pada unggahan berikut yang memperlihatkan Valeri yang tengah duduk di sebuah meja rias dan dipeluk secara mesra oleh sang kekasih. Sementara itu, di foto lainnya keduanya terlihat lebih intim. Di foto tersebut memperlihatkan Valeri Thomas yang sedang dicium oleh sang kekasih. Wah, udah kayak suami istri aja ya. Kalau menurut kalian, mereka berdua cocok nggak? 6. Risky Febian Anak dari komedian Sule dengan mendiang Lina Jubaida ini kini dikabarkan tengah menjalin hubungan spesial dengan Mahalini. Keduanya disebut-sebut menjalin hubungan sejak tanggal 7 Februari lalu. Meskipun baru saja berpacaran, keduanya sudah sering mengunggah foto-foto kemesraan mereka di media sosial yang bisa bikin para jomblo iri. Seperti pada foto berikut, di mana dalam foto tersebut memperlihatkan Risky Febian yang duduk dengan Mahalini dengan tangan Risky Febian yang melingkari bahu Mahalini dengan mesra. Selain foto tersebut, di akun Instagram Iki dan Lini juga banyak tersebar foto-foto kemesraan keduanya. Tak jarang, hal tersebut memancing perhatian warganet. Ada yang mendukung, namun ada pula yang nginyir. Terlepas dari itu semua, semoga saja hubungan Risky Febian dan Mahalini bisa langgeng dan lanjut ke jenjang pernikahan ya guys. 7. Young Lex Artis terakhir yang memiliki gaya pacaran yang kelewat batas adalah Young Lex. Rapper sensasional Indonesia ini pernah membuat publik geger, karena tiba-tiba mengadakan acara tujuh bulanan bersama pasangannya. Padahal, dirinya dan pasangannya belum pernah mengumumkan kalau mereka berdua telah menikah. Sontak saja, peristiwa itu menjadi tanda tanya besar. Namun, seolah tahu apa yang sedang terjadi, Young Lex dan pasangannya pun langsung melakukan klarifikasi melalui channel Youtubenya. Saat itu, dirinya mengaku bahwa istrinya sudah hamil terlebih dahulu sebelum menikah pada 20 Juni 2019. Meskipun menjadi publik figur terlihat menyenangkan, namun kehidupan dan privasi mereka kadangkala membuat hidup mereka tidak tenang. Dibaksa untuk terus tampil sempurna, itulah sederet tujuh anak artis yang berkelakuan tercelah di mata publik. Kira-kira, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa, tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!